DPD Partai Demokrat Lampung memastikan komunikasi dengan DPW Nasdem dan DPW PKS Lampung berjalan kondusif. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Demokrat Lampung, Eri Irawan Arief saat berkunjung ke kantor harian umum Lampung Pos. Jelang pemilihan Presiden 2024, DPP Partai Nasdem telah mendeklarasikan eks-gubernur Jakarta Anis Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden. Begitu juga dengan calon pendamping Anis dari masing-masing partai, komunikasi juga terus berjalan intensif. Ketua DPD Demokrat Lampung, Eri Irawan Arief memastikan komunikasi partainya dengan DPW Nasdem dan DPW PKS Lampung berjalan kondusif. Hal ini terkait dengan makin intensnya komunikasi antar partai di tingkat pusat dalam proses pembentukan koalisi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Terkaitannya dengan perkembangan derivasi koalisi yang ada di pusat untuk provinsi Lampung. Saya kira walaupun belum secara terbuka, tetapi ini kami sudah lakukan. Kami sudah menerima banyak rewa-rewa anis. Jadi saya secara pribadi juga sudah mengadakan komunikasi berkongsi dengan ketua-ketua partai yang ada di pusat. Edy menambahkan jika nanti Anis bakal disandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, seluruh kader Partai Demokrat akan bekerja maksimal untuk kemenangan DPW PKS 2024. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.